dan semua skematik ini ternyata banyak sekali skematik yang sangat membantu dalam pengejaan handphone terutama dulu dalam segi pengejaan seperti model jodah langsung kalau seandainya mati lampu dia di bawah neoskematik ini banyak sekali aplikasi yang sudah didesain sedemikian mungkin jadi ada juga beam tag dan mungkin jadi ada juga beam tag dan untuk lebih jelasnya mari kita lihat saja kawan-kawan seperti ini borneo skematik yang telah didesain di tahun 2021 ini ini dia kawan-kawan di borneo skematik ini seperti ini tampilannya borneo skematik dan hardware solution jadi kawan-kawan ini keterangan dari borneo skematik ini tanggal 2016 bulan 6 2021 ada yang telah mereka tambah adalah motorola g3 hardware solution dan di 16.6 ada tiga yaitu huawei p30 lite bintek at lava extra 19 skematik dan ada PC motor hebat untuk laptop yang untuk motherboard laptop atau komputer ini abisit get rev14 skematik dan masih banyak lagi jadi buat kawan-kawan semua tiap minggu ini borneo skematik ini sangatlah mereka update setiap minggu bahkan juga tiap hari mereka update kalau seandainya udah finish dalam pengejaan mereka mereka akan update saudara-saudara jadi jangan ragu untuk membeli yang namanya borneo skematik ini atau belaganan di borneo skematik ini dan di borneo skematik ini sangat murah saudara-saudara itu kisaran 400an dalam satu PC dan kita udah puas seperti disini ada hardware solution di hardware solution ini kawan-kawan ini ada terbagi ada beberapa merek yang bisa kita ikuti jalurnya saja ini kalau seandainya ada contohnya seperti di asus ini dulu asus ada huawei infinix lenovo lg motorola nokia oppo samsung vivo xiaomi iphone iphone juga ini kawan-kawan jangan ragu disini iphone xr ini iphone yang sangat-sangat mahal sekali jadi di iphone xr ini disini mereka telah membahas seperti sim card deoda on off mix speaker head lcd light pdf float iluminator iluminator out fort com name saya gak tahu ini karena saya kurang memakai sekali di bagian iphone karena di bagian handphone-handphone lain terkecual iphone saya gak pernah garap bebek circuit saya gak tahu front iphone back kamera belakang dan kamera depan wifi ini langsung dibahas seperti wifi sudah network jaringan lcd touch screen juga charger data jika memasalah di saat pengisian daya bisa kita klik ini front form seperti di charger data ini kita lihat aja kawan-kawan seperti ini kenjelasannya biar saya zoom dulu kok besar dia seperti ini saudara-saudara jadi itu dia tampilannya jadi kita cuma hanya mengikut ini aja dan disini juga udah ditulis keterangan seperti yang memasuk di IC power ini ini yang Z bot 1 saya gak tahu apa yang Z bot 1 ini dan seperti disini PP VCC jadi kawan-kawan kita tidak susah-susah untuk mencari seperti membuka skema harus cek satu per satu dulu dimana terletak itu jadi buat kawan-kawan semua jangan ragu untuk berlangganan di skematik Borneo ini karena di skematik Borneo ini sangatlah membantu sekali saudara-saudara jadi buat kawan-kawan semua buat kita di sini sini sangatlah lengkap sekali dan di sini juga di bawah sudah ditulis sebuah keterangan itu dia keterangan apa yang tertera di warna itu itu seperti USB VBUS detect ini dan banyak lagi disana seperti disini PP pebat VCC dan jadi kalau kita cek di warna seperti ini merah ini kita hanya mengikuti seperti ini warna merah ikuti menuju kemana dia cuma cek cek saja di komponen tersebut saudara-saudara seperti itulah di iPhone dan mari kita lihat lagi contohnya di Xiaomi di Xiaomi ini sangat banyak saudara-saudara yang tertera yang sudah mereka rilis ini ada Black Shard M1 sampai ini Redmi 2 Procho F1 padahal ini sangat memudahkan Redmi 3S Redmi 4 Prada Redmi 4 Prime 4A 4X sampai 9C Redmi 9C dan Redmi 9C ini barusan keluar saudara-saudara dan skemanya itu kalau kita cari itu susah sekali jadi buat kawan-kawan semua yang membutuhkan di bagian skematik ini seperti di charger data ini di 9C kalau masalah di bagian charger seperti ini dia jadi kita hanya mengikuti jalur ini saja saudara-saudara di Redmi 9C itu contohnya seperti ini VBUS apa ini saya coba zoom dulu oh VS EYS saya enggak tahu apa VS 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 ini tapi dia kalau sana kita lihat disini ada yang menuju IC power dia jadi kita hanya mengikuti bentuknya seperti di warna merah ini tadi saudara-saudara ada VB ini yang menuju VBUS ini yang menuju VBUS warna merah ini saudara-saudara dan di warna bir contohnya USB icon berarti kita hanya ngecek di konektor ini menuju kemana dia kita tidak perlu susah-susah jadi sudah dilengkapi langsung dengan menuju arah mana dia didesain digambar langsung dan kemarin juga saya pernah memakai di Ffinder itu langsung ditunjuknya juga kita cek ini cek ini cek ini kita hanya ngeklik dan apa yang dia tunjuk itu yang kita klik tapi disini kita lebih dimudahkan langsung langsung kita cek dia saudara-saudara dan seperti di kamera belakang di Y9C ini kita hanya ngecek ini tunggu dulu saudara-saudara dia lagi loading lagi ada masalah di jaringan lagi ada gangguan sudah sudah kita lanjutkan dulu lagi ada gangguan saudara-saudara itu dia di kamera kamera tadi kita cek jadi di back kamera ini saudara-saudara kalau ananya kita cek dia ini menuju banyak sekali jalur-jalur harus kita kita cek dia ini disini banyak jadi kalau ananya kita susah untuk membaca skema atau 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 yang yang awam-awam membaca skema jadi disini kita dimudahkan kita hanya cek-cek aja jalur ini apakah tersamu atau enggak kalau sananya enggak berarti ada yang putus kita jumpa udah itu aja dan kepadakan kawan juga disini ada redmi go redmi note 3 mtk sampai redmi s2 dan redmi pro juga udah keluar note 9 pro udah keluar dia ini di redmi s2 ini contohnya seperti di touchscreen kita hanya ngecek aja seperti ini saudara saudara jadi ada yang menuju CPU ini CPU saudara saudara dan di CPU ini ada yang menuju juga di IC power ada juga di komponen biasa ini ini menuju di touchscreen dia kebanyakan menuju di apa ini ya di CPU langsung kabur dia luar biasa ya Redmi 9S ini Redmi s2 s2 ini di connector dia kawan-kawan itu di connector nya itu kita hanya ngecek aja itu di pane berapa itu n32 31 30 29 26 27 disini ada resistor R 2701 jadi buat kawan-kawan semua jangan ragu-ragu silahkan kalian belanja di borneo skematik ini dan seperti di itu tadi di Redmi kita ngecek di vivo apa aja handphone yang sudah tertera dia itu saudara jadi di vivo ini ada S1 Pro V11 Pro V11 V15 V17 V16 V5 Plus V7 V5 X3 S Y12 Y19 ini Y20 udah masuk Y22 Y28 juga sampai ke Y91 Y93 Y95 ini dia jadi buat kawan-kawan semua disini banyak sekali di vivo jadi kalau senanya kita mau buka tentang vivo mau kita cara skemanya ini sangat mudah sekali kawan-kawan dan kita masuk di Samsung di Samsung ada banyak ini A 015 A 20 07 ini sampai G ini G yang kebanyakan J1 sampai J 8 10 juga udah itu di M10 sampai N935 ini SMT287 udah keluar juga saudara-saudara kita lihat contohnya di J5 130 disini seperti di mic pemasalahan di mic mari kita cek jadi seperti ini tampilannya kawan-kawan kalau pemasalah tadi mic itu ayam menuju di CPU juga ini dia tapi harus awalnya disini itu di mic menuju IC power ya ini dia lagi menuju disini ini garisnya menuju di AC power ini banyak kali jalan ya saudara-saudara sangat luar biasa jadi rancang sedemikian rupa kita kita lihat di OPPO di OPPO ada OPPO A1K OPPO A31 A32 A37 Qualcomm A39 A3S ini susah sekali saudara-saudara kebanyakan di realme juga ada ini realme C1 C2 Reno 2 Reno 4 realme 2 sampai realme C3 jadi untuk realme ada realme 7 pro juga kawan-kawan jadi sudah mulai lengkap saudara-saudara di bagian realme ini jadi kalau kawan-kawan mau mencari untuk realme itu ada di dalam OPPO karena realme itu sama dengan OPPO Nokia juga ada ada 2 buah disini 3 3.11 di Motorola juga ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 kita lewat di G2 ini tentunya di permasalahan wifi dia jadi permasalahannya seperti disini kita hanya mengikuti jalur aja di Motorola iPhone yang sangat lama mereka langsung bongkar ya mereka langsung cari di LG juga ada 2 buah ini LG GK V30 dan di Lenovo ada 1 2 3 4 5 ada 5 Infinix jadi Infinix juga disini Infinix ini kebanyak dari daerah saya sih kan kawan kebanyakan ada handphone handphone kayak gini ada di Hot 9 itu itu sangat sangat susah sekali jadi di masalah charge 7 hari kita lihat dulu apakah udah mereka benar-benar mereka kasih solusi jadi disini mereka kasih solusi ini dibawa ada jalur-jalurnya banyak sekali kawan-kawan jadi kita tidak susah-susah untuk mencarinya dan Infinix ini sangat luar biasa sekali dan kita lihat di Huawei Huawei ini sangat banyak juga kawan-kawan ada sampai P20 P20 Lite P10 4 Nova 31 ada Y9 prime jadi sangat luar biasa dan kita lihat cek asus itu Zenfone Go juga ada Zenfone Live L1 Live itu itu kawan-kawan itu untuk resolution dan di Bimtech ini banyak sekali asus asus ada banyak seperti di Bimtech ini kalau kita lihat seperti demikian ini seperti di handphone asus tipe ZD 55 0 KL ini Bimtech kalau kita klik ini langsung dia menuju kemana titik itu contohnya kita zoom dulu jadi yang hitam ini nggak bisa cuma warna kuning ini yang bisa kita cek dia karena di hitam ini adalah crown kebanyakan jadi seperti ini kalau kita cek disini itu yang saya klik ini langsung dia arahkan kita ini menuju ke sini seperti disinilah di IC power ini dia menuju ke mana ini itu yang warna merah dia menuju ini disini disini kita klik disini contohnya nah dia menuju ke sini dan kulihat seperti itu kan kawan seperti disini banyak sekali yang menuju dia itu jadi kita tidak sudah susah contohnya seperti OPPO di bawah BEM tech biar lebih mudah sama kita OPPO F11 Pro contohnya ada yang short kita tidak tahu menuju kemana yang short itu jadi kita hanya klik saja seperti ini kawan-kawan itu bagian bagian menuju 1 2 3 4 5 6 7 7 buah kawan-kawan jadi ada banyak aplikasi lainnya lagi itu di bawah Reno ada banyak Samsung juga ada BEM tech Vivo juga ada bagian AC GH serial yang serial contohnya A Samsung A contohnya A 530 seperti ini BEM tech nya itu jadi kalau kita klik disini seperti ini kawan-kawan itu langsung dia arahkan kita di warna merah sambung kemana dia dan kita cek di Vivo di Vivo ini ada banyak dimulai dari V sampai X Y19 Y91 MTK Y93 Z1 Pro dan Xiaomi juga ada banyak jangan ragu kawan-kawan itu ada banyak dia sekali jadi ada Redmi S2 juga lagi di skematik juga disini ada skema untuk memek handphone itu dia silahkan lihat saja kawan-kawan biar lebih enak ngecek nya itu ZTE ada Solo ada Xiaomi Vivo Touch Samsung OnePlus Opo Nokia Motorola Microsoft Micromex Meizu LG Lenovo Lava Infacore Intel iPhone iPad Infinix Huawei Asus Arcade Advan Ada banyak sekali seperti ini contohnya di Advan Advan E31C kita lihat ada juga di PCB kita cari dia kawan-kawan seperti ini apa bagian ini ini bagian MTK saya enggak tahu bagian apa car power oh ini IC power jadi sudah dicabangkan langsung kawan-kawan kita tidak susah ada 100 contohnya disini ada 100 di C 108 ini ukurannya 100 apa ini namanya 100 100 lupa apa namanya itu lupa aku tiba-tiba lupa apa nama aplikasinya ini itu di PCB lagi kalau kita lihat ini lambang-lambang PCB nya jika sana kita cari di atas contohnya U101 1 nah itu langsung di kliknya kesana kita klik disini nah itu langsung saya enggak tahu apa juga kombinasi ini apa gunanya saya kurang tahu jadi buatkan kawan semua jangan ragu untuk membeli atau belangganan di borner skematik ini disini juga ada laptop skematik kalau enggak salah di laptop ini ada SCHC saya enggak tahu apa ini oh SCH hazard hazard ini sama contoh 47 43 47 47 contohnya 47 43 enggak ada disini belum di aspiral 47 43 spoiler enggak enggak ada ya bagian saya laptop saya ada isinya ada banyak contohnya disini cuma ada skema ini kompa ini banyak sekali kawan kawan contohnya seperti disini disini sangat lengkap sekali kawan kawan kita tidak tahu dimana letak komponen itu mungkin bagi yang sudah sudah son mereka sudah tahu itu tapi bagi saya itu agak susah susah sih kawan kawan itu di PC lagi disini ada MOBO motherboard VGA ini BDHV untuk asar ini dia untuk VGA BDH GT ada banyak TV ini juga untuk monitor atau TV untuk PC dulu ini untuk TV ada banyak akai akodel kodel hail hit cc hitachi konika light LG panas Sony philip tv samsung sanyo sapsony r toshiba coba cek kita di toshiba contohnya di TV ini itu light art langsung ada papan PCB nya itu di blog diagram lagi kita cek di blog diagram ini apa yang dikaitkan disitu sederah oh ini menuju audio out speaker ini sangat membantu kawan-kawan di bagian speaker jadi kita tidak sesusah jadi buat kawan-kawan semua yang mau berleganan di boneo skamatic disini sangatlah mudah sekali kawan-kawan sangat mudah dan sangat mudah sekali jadi buat dengan kawan-kawan semua silahkan yang mau berleganan silahkan berleganan di yang punya boneo skamatic di indonesia ini jadi buat kawan-kawan semua silahkan download dan disini juga bisa kalian coba cek-cek pakai via demo kawan-kawan tanpa harus bulan gana dulu kalian mau cek-cek mungkin ada yang mau kalian biar di demo itu bisa gratis dia dibuka dikit tapi tidak semuanya kawan-kawan jadi buat saudara-saudara semua heng like dulu dan subscribe channel kita ini karena kalau kalian sudah like dan subscribe channel kita ini maka kalian sudah mendukung channel kita jadi buat kawan-kawan semua jangan lupa sekali lagi like dan subscribe channel kita ini karena jika kalian sudah like dan subscribe channel ini kita kembangkan sedemikian lupa kembali kalau senanya sudah berhasil pada yang oke demikian kawan sampai jumpa di lain waktu do oke kawan-kawan terima kasih bye-bye